Oke guys, balik lagi dengan gue Indofrakes, dan di video kali ini gue bakal kasih kalian 8 parfum desainer yang harganya tuh di bawah sejuta dan memiliki wangi yang gak kalah dengan niche perfume. Bagi kalian yang penasaran dengan list gue kali ini, tonton video ini sampai habis. Dan sebelum gue mulai videonya, gue mau ucapin dulu selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman sekalian yang menjalankannya. Gue melihat lagi ke dalam koleksi gue, yaitu khususnya parfum desainer yang harganya tuh gak lebih dari sejuta dan menurut gue sih, hidung gue memiliki wangi yang gak kalah dengan parfum niche yaitu parfum yang harganya tuh mahal dengan high quality ingredients yang spesial. Namun nilai plusnya ada beberapa parfum yang gue masukin ke dalam list ini yang memiliki wangi, of course gak kalah dengan niche perfume, dan juga memiliki performa yang mantap banget. So ini adalah paket lengkap menurut gue dengan harga di bawah sejuta. Dan kenapa cuma 8, gak gue bikin 10? Ya karena ketika gue lihat lagi ke dalam koleksi gue, ya emang cuma 8 ini yang menurut gue lumayan wanginya tuh gak kalah dengan niche perfume. Karena kalau gue akan mencangkupi seluruh harga, desainer dengan seluruh harga, tentunya gue bakal dapet list yang lebih dari ini. Contohnya, gue punya Gucci Intense Wood yang harganya tuh 1,4 juta gue beli. Dan wanginya tuh keren banget, performanya keren banget. Namun harganya tuh udah sejuta lebih, so itulah gue gak masukin ke dalam list gue kali ini. Dan tanpa banyak bacot lagi untuk mempersingkat video ini, gue bakal langsung akan masuk ke dalam list gue, dan ini nomor ke-8 gue. Gue pilih ini nih guys, Gorlang Lom Ideal Cologne. Oke, ini adalah parfum yang udah banyak banget dimention oleh reviewer luar negeri, baik di Amerika dan juga Eropa. Yang mana mereka nge-mention, ini tuh parfum dengan wangi yang gak kalah dengan niche perfume. Dan gue setuju banget dengan mereka guys. Semenjak gue beli parfum ini, gue tuh udah akuin ini parfum yang unik banget. Lo bisa cek review gue, yang bakal gue taruh di kolom deskripsi aja. Ini tuh wangi parfum yang gak pernah gue dapetin di parfum desainer yang lain. Harganya tuh gue beli di kisaran Rp650.000 untuk 100ml. Dan ini konsentrannya Eau de Tuale. Dan ini wanginya tuh fresh, creamy. Yang bisa lo dapetin yaitu wangi dari citrus yang diperpadukan dengan creamy almond. Dan ada juga kesan sedikit dari pink pepper dan juga fatty verde base note-nya. Ini tuh parfum yang fantastik banget. High quality fragrance guys, gue suka banget dengan wanginya. Wanginya tuh menurut gue relaxing banget. Walaupun longevity-nya gak terlalu baik di kulit gue, bukan gak terlalu baik sih, tapi lumayan lah. 4, 5, sampai 6 jam mentok. Namun ini adalah salah satu wangi parfum terbaik di harga range harga Rp600.000 yang gue miliki. Itu parfum yang keren banget. Kalau lo belum coba parfum ini, give it a try guys. Lo wajib untuk cobain parfum ini. So, gue akan langsung taruh disini aja. Ini adalah nomor ke-8 gue, Gorlang, Lom Ideal Cologne, dan gue next di urutan ke-7 gue. Di urutan ke-7 ada dari brand Zara. Dan ya, Zara adalah salah satu brand, designer brand yang sering dipandang sebelah mata kalau kita ngomongin tentang parfum. Oke, karena rata-rata parfum-parfumnya tuh semacam dupes. Sering ngikutin parfum-parfum yang udah nge-top sebelumnya. Namun yang akan gue mention di list gue kali ini, ini adalah parfum Zara yang stand alone. Dia tuh berdiri tanpa meng-cloning parfum lain dan wanginya tuh masterpiece. Gue suka banget. Ini adalah Zara Tobacco Collection Rich, Warm, and Addictive. Bagi kalian yang belum nonton video review gue ini, untuk Zara ini, gue bakal taruh linknya di kolom deskripsi. Dan ini adalah salah satu wangi parfum yang sejak gue beli dan gue sniff, guys. Oh my God, ini tuh parfum yang enak banget. Oke, selain wanginya yang enak banget, lo bakal dapetin harga yang terjangkau banget untuk 100ml dari parfum ini. Just 300 ribuan dan lo bisa dapetin wangi yang mantap banget. Perpeduan antara wangi tembakau, wangi sandalwood, dan juga, apa openingnya? Honey, madu. Oke, soat tiga itu, madu, tembakau, dan sandalwood yang menurut gue keren banget. Enak banget, guys. Ini gak kalah dengan wangi parfum yang mengedepankan tembakau dan juga honey. Contohnya, beberapa seperti Pure Heaven, atau bisa kita katakan parfum de Marley Herod, jika kita membicarain tentang niche perfume. Dan Herod adalah salah satu parfum tembakau yang memiliki notes yang realistik banget. Namun, menurut gue, ini tuh gak kalah. Walaupun ini gak se-realistik Herod untuk urusan tobakonnya, Namun, menurut gue, dari hal wangi dan juga kualitas, Zara Rich Warm Addictive Tobacco Collection ini gak kalah dengan Herod, guys. Trust me. Lo wagi coba, harganya murah banget, dan yang terpenting, longevity-nya juga. Performanya, overall, bagus banget di kulit gue. So, ini adalah parfum yang mantap banget menurut versi gue. Desainer yang memiliki wangi yang gak kalah dengan niche perfume. Dan ini adalah nomor ketujuh gue, Zara Tobacco Collection Rich Warm Addictive. Dan sekarang gue next di list gue yang berikutnya. Di list gue yang berikutnya, gue punya salah satu parfum yang gue udah beli cukup lama, Dan ini udah botol kedua. Dan jika kita bicarakan tentang longevity dari parfum ini tuh, Orang-orang bakal mengira ini tuh parfum yang gak wajib untuk dibeli. Ya, gue akui ini, ini parfum yang gak terlalu kuat dalam hal performa. Namun wanginya tuh... Wah! Wah! Wanginya tuh unik banget, guys. Lo gak bakalan dapetin wangi kayak gini di parfum desainer yang lain. Kecuali lo beli niche perfume. Kalau wangi kayak gini tuh dikemas di botol serjof, Atau dikemas reseserjof tuh udah terlalu tinggi. Misalnya di botol... Apa ya? Di botol kayak... Aqua di Parma, Atau di botol kayak Manchera. Kayak gitu, guys. Dan dibikin lebih strong lagi kualitasnya. Ini bakal laris banget menurut gue. Ini adalah Gucci Pore Home 2. Ini adalah wangi dari cinnamon, tobacco, dan juga prominent notes-nya yaitu tea notes. Atau black tea. Ya, bagi kalian yang suka dengan wangi tea, Yang relaxing banget, lo wajib cobain Gucci Pore Home 2. Ini tuh sering menjadi parfum sebelum tidur gue, malahan. Karena itu wanginya menenangkan banget. Relaxing banget, guys. Ketika lo nyium parfum ini, lo bakal relax banget. Segala permasalahan lo bakal langsung buyar ketika lo sniut parfum ini. Ya, ini parfum yang enak banget menurut gue. Wajib untuk kalian cobain. Wah, enak banget, guys. Lo wajib cobain. Gucci Pore Home 2. Ini harganya tuh nggak terlalu mahal. Walaupun untuk produk, kayaknya udah agak susah ya untuk temuin di toko online sekarang. Namun ketika gue cek, ada beberapa toko yang recommended yang masih ngejual parfum ini. Namun dalam bentuk tester, nggak ada cap-nya. Namun, ini masih wajib untuk kalian coba. Minimal kalian udah pernah sniff. Gucci Pore Home 2, ini tuh bagus banget. Wangi parfum niche yang berkemas di botol designer. Gucci Pore Home 2. Ini ada di urutan ke-8, 7, ke-6 gue. Dan sekarang gue bakal langsung next di urutan ke-5 gue. Di urutan ke-5 adalah salah satu parfum yang barusan gue review. Dan ini adalah New Relays. Dan tanpa ragu, gue masukin ke dalam list gue kali ini. Karena ini tuh parfum yang emang unik dan berkualitas. Nggak kalah dengan niche perfume. Ya, ini adalah Moschino Toy Boy, guys. Moschino Toy Boy. Walaupun sebenernya gue nggak terlalu enjoy dengan wanginya. Namun, gue nggak bisa mengelak. Ini adalah high quality fragrance, guys. Baik dari longevity-nya yang monster abis. Nggak kalah dengan niche perfume. Dan juga wanginya yang menurut gue nggak kalah pula dengan niche perfume. Ini adalah wangi rose-based scent. Ya, rose. Dan juga diperpadukan dengan sedikit aroma green, pink pepper, dan juga nutmeg, yaitu pala. Ini parfum yang unik banget. Lo nggak bakal dapetin sering mungkin untuk desainnya parfum yang wanginya mirip dengan parfum ini. Kebanyakan tuh, lo bakal dapet wangi parfum kayak gini tuh di niche perfume. Dan juga longevity-nya monster hook. Lo pake parfum ini dari pagi sampai malam pun masih bisa ke sniff dengan jelas. So, itu sebabnya gue taruh parfum ini di urutan kelima. Moschino Toy Boy. Can't go wrong, guys. Lo wajib untuk cobain parfum ini. Gue udah bikin reviewnya. Linknya gue taruh di kolom deskripsi untuk lo yang belum nonton review dari gue untuk parfum ini. Dan sekarang gue bakal next di parfum nomor 4 gue. Ini adalah parfum freshy yang menurut gue pantas banget berada di list gue kali ini. Dan gue suka banget dengan parfumnya. Ini tuh parfum yang sexy, clean, fresh, maskulin. Ini adalah Artisan Pure by John Varvatos. Dan ini adalah scent of the day gue, guys. Refreshing banget, guys. Relaxing dan refreshing. Oke. Relaxing, refreshing, uplifting. Tiga itu yang dapat gue kasih gambaran ke kalian untuk menggambarkan kualitas dari parfum ini. Ketika lo seni parfum ini, lo bakal dapetin wangi kayak rotan yang diperpadukan dengan wangi lemon. Kalau gue liat list notenya sih, ketulis Petit Grain. Dan Petit Grain adalah sari dari pohon lemon yang dikemas dalam bentuk oil. Dan itu menurut gue adalah salah satu trik yang bagus banget dari perajiknya. Dimana dia bisa mendapatkan ekstrak dari wangi lemon yang lebih pure. Oke. Kayak namanya Artisan Pure. Dan bagi lo yang belum coba parfum ini, lo wajib untuk coba. Wajib banget. Walaupun ini adalah love or hate. Banyak juga yang hate, nge-hate parfum ini di kolom komentar. Yang bilang ini tuh parfum yang jadi pusing ketika mereka ngesniff. Mereka ngesniff. Namun, ini menurut gue adalah salah satu parfum yang gak kalah dengan niche perfume. Katakanlah apa ya? Neroli Portofino dari Tom Ford. Jika gue gak bandingin dengan Neroli Portofino, gue lebih enjoy parfum ini dibanding Neroli Portofino. Ini tuh parfum yang lebih project, longevity-nya lebih baik. Dan juga wanginya menurut gue gak kalah dengan niche perfume yang bergerak ke arah freshy. Itulah sebabnya Artisan Pure ada di urutan keempat gue. Oke, jadi sekali ini. Ini adalah niche perfume yang dikemas ke dalam botol parfum designer. High quality fragrance, guys. Lo wajib coba Artisan Pure. Sekarang gue bakal langsung next di urutan ke-3 gue. Targanya tuh murah, oke. Namun, kualitasnya tuh bah, mantap. Ini adalah Estee DuPont, guys. Estee DuPont Royal Amber. Dan... Wow. Wow, guys. Ini bukan dupes, oke. Ini bukan dupes. Menurut gue ini parfum yang berdiri oleh wanginya sendiri. Dan ketika gue nge-sniff parfum ini, gue sedikit terbayang dengan Serge of More Than Words. Namun menurut gue ada sedikit perbedaan dengan More Than Words. Gak melulu 100% sama. Dengan packaging-nya juga, botolnya juga yang keren banget menurut gue. Eye-catching banget. Warna full gold. Di depannya ini ada kayak artifak-artifak gitu yang bikin botolnya ini kelihatan mewah, megah. Namun, ketika lo cek harganya di Tokopedia, di toko online. Ini gue beli di harga Rp 400 ribuan, guys. Gak ada yang bakal menyangka. Ini harganya Rp 400 ribuan. Oh, dia parfum 100 ml. Dan wanginya tuh enak banget. Di opening-nya gue bisa nge-sniff wangi dari wood. Wangi oud yang diperpedukan sedikit dengan wangi creamy, khas amber, dan juga fruity. Yang diperpedukan dengan oud, leather, amber, yang menurut gue smooth dan keren banget. Ini gak kalah dengan niche perfume, guys. Oke, gue udah pernah coba untuk layering parfum ini dan juga More Than Words dari Cher Joff. Dan, guys, gue dapet hasil yang maksimal dari parfum ini. Ini tuh gak kalah. High quality fragrance dan wajib untuk kalian coba. Wajib untuk kalian coba. Sekarang gue bakalan next. Dan di urutan kedua ini adalah salah satu parfum yang gue beli udah cukup lama. Gue udah abisin dua botol. Yang pertama tuh gue beli di kemesen 125 ml dan udah abis lama banget. Dan ketika gue cari backup botolnya, gue gak dapet yang ukuran 125 ml. Namun gue dapet just 75 ml dan udah gak dapet lagi di manapun. Ini kualitasnya keren banget. Wanginya keren banget. Jika parfum ini dikemas dalam niche perfume dan dikasih harga 4 juta, gue pasti beli. Gue pasti beli. Ini tuh parfum yang enak banget. Kualitasnya top, Marco Top. Ini adalah Solo Loewe Absoluto. Gue gak tau apa perlafalan gue udah bener. Namun, ya kayak gitulah. Solo Loewe Absoluto. Ini tuh parfum yang enak banget. Gue beli parfum ini. 2014 mungkin. Lupa gue. Dan ketiga gue ngesniff. Wah. Ini adalah kualitas guys. Lo beli parfum ini, lo bukan beli parfum. Tapi lo beli kualitas. Ini wangi yang kecium, mahal banget. Rich. Sexy. Maskulin. Wangi yang bakal lo dapetin yaitu wangi dari Fresh. Lemon. Ya agak ke citrus gitu guys. Namun diperpadukan dengan warm. Dan juga sedikit bitter. Dari incense. Longevity-nya juga bagus banget di kulit gue. Pokoknya ini tuh parfum yang ketika gue beli parfum ini. Kayak gue beli parfum niche yang harganya tuh 4-5 jutaan. Ini tuh parfum yang berkualitas banget. Gue bisa lihat jusnya. Tinggal dikit banget dan gue udah gak dapet lagi backup bottle-nya. Dan ya, inilah dia nomor kedua gue. Solo Loewe Absoluto. Dan sekarang gue bakal langsung next di nomor ke satu gue. Nomor ke satu gue, apa itu guys? Yaitu ini nih guys. 24 Gold. Dari Sand Story. Iya. Kenapa gue input parfum ini di dalam list gue kali ini? Sedangkan ini tuh katanya udah discontinue. Gue taruh parfum ini karena gue dapet info 2 bulan yang lalu. Tepatnya di bulan Februari guys. Salah suatu temen gue yang pergi ke Mekah. Dan dia tuh mampir di... Di mana ya? Gue lupa. Dan katanya dia masih melihat parfum ini di sana. Dia tuh infoin gue ketika dia udah pulang. Dan kalau sampai dia masih di sana. Gak diragukan lagi gue bakal backup parfum ini. Gue bakal tanyain dia stoknya masih berapa. Kalaupun stoknya 5. Gue bakal gemborong 5 botol untuk dapetin parfum ini. Ini tuh parfum guys yang sexy. Masterpiece abis. Ini tuh parfum yang kualitasnya tuh tinggi banget. Dari juice maupun dari performanya. Ini tuh parfum yang gak cocok kayaknya. Untuk ditaruh dalam botol Sand Story 24 Gold. Walaupun konsentranya cuman auditsuale. Oke. Namun bertahan di kulit gue tuh easy. 10 jam plus. Harganya ini gue... Ini gue beli. Oke. Gue cuma punya satu. Botol. Dan ini tuh gue beli di rumah parfum. Udah lama banget. Di rumah parfum. Kalau gak salah harganya waktu itu 650 ribu. Gue beli di rumah parfum tahun 2013. Walaupun ketika gue nonton. Banyak yang bilang. Ada dupesnya. Yaitu parfum Arab juga. Namanya. Rahbah. Latava. Apa bener? Cara penyebutan gue. Rahbah. Latava. Namun ketika gue cari pula. Itu tuh gak ada juga di Indonesia. So guys. So guys. Bagi kalian yang punya. Rahbah. Latava. Atau kalian tau di mana tempat beli. Rahbah. Latava. Di Indonesia. Kalian bisa komen di bawah. Oke. Dan gue bakal beli parfum itu. Untuk gue revulkan buat kalian. Karena jika memang wanginya mirip dengan parfum ini. Ini gila namanya guys. Ini tuh parfum yang enak banget menurut gue. Dan gue pengen tau banget dari kalian. Versi kalian. Yang ada di koleksi kalian. Parfum apa yang harganya di bawah sejuta. Parfum designer. Namun wanginya gak kalah menurut kalian. Dihidung kalian dengan niche perfume. Dan juga. Mana dari antara parfum yang gue taruh dalam list ini. Yang kalian miliki. Silahkan juga tulis di kolom komentar di bawah. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton video gue kali ini. Terima kasih banyak guys. Semoga puasa kalian lancar. Dan keep safe. Tetap ketika keluar pake masker. Oke. Cuci tangan yang bersih. Dan kita ketemu lagi di next video. Keep smelling good and ciao.